Memasuki Hamin 2 Idul Fitri, 1445 Hijriah, Satelantas Polres Betang Hari telah mengeluarkan surat tilang akibat pelanggaran mobil truk dan CPO yang melintas sebanyak 16 kendaraan dilakukan penidakan tilang akibat melanggar jam operasional yang telah disepakati untuk memperlancar arus mudik Idul Fitri. Sejak Hamin 5 Idul Fitri, 1445 Hijriah, seluruh mobil truk angkutan barang maupun angkutan hasil tambang dan CPO dilarang melintas. Hal ini berdasarkan kesepakatan bersama. Namun di lapangan tidak sedikit ditemukannya kendaraan mobil CPO dan truk melintas pada waktu yang dilarang tersebut. Satelantas Polres Betang Hari menindak tegas terhadap kendaraan mengangkut kayu chip sebanyak 16 truk pengangkut kayu di tilang polisi. Ibtu Agung Prasetyo, kasat lantas Polres Betang Hari, menjelaskan sejauh ini sebanyak 16 surat tilang dikeluarkan. Untuk menopang kendaraan truk dan tangki CPO yang melanggar angkutan kesepakatan dalam jam operasional menjelang Hari Raya Idul Fitri, 1445 Hijriah. Dengan adanya surat keputusan bersama dari Kor Lantas, Dijen Perubangan Darat dan Dijen Bina Marga tentang adanya pembatasan operasional angkutan barang pada saat lebaran, kami telah melaksanakan penindakan pelanggaran. Walaupun penindakan tilang dilakukan polisi, namun tidak jarang terlihat kendaraan tangki CPO dan truk pengangkut barang melintas bebas seiring dengan arus mudik Idul Fitri, 1445 Hijriah. Selamat Riyadi, Cik TV, Melaporkan.